Assalamualaikum Wr Wb Sobat Tani Di video kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara Membuat mol dari Bahan dasar nasi Mol ini atau Mikroorganisme ini Bisa dipakai untuk Bahan pengurai, bahan organik Pembuatan pupuk kompos Atau bisa dipakai Langsung untuk sebagai pupuk Organik cair Apa saja bahan dan alat yang diperlukan Yang pertama tentu saja Ini adalah nasi Ingat nasinya Jangan yang masih panas Harus didinginkan dulu Atau nasi basi juga tidak apa-apa Yang kedua Kita butuh wadah Ini adalah Wadah bekas permen Atau pakai yang lain juga bisa Asalkan nanti bisa Ditutup Pakai kain Yang selanjutnya Ini adalah kain Kain kasar Pakai kain yang Tipis dan Berlubang seperti ini Jangan kain yang tebal Dan terakhir adalah Kita pakai Karet gelang Oke Bagaimana cara membuatnya Pertama Pertama Nasi Dibulatkan dulu Dibulatkan dulu Seperti ini Lebih kurang sebesar Bola pimpong Lalu masukkan ke dalam Gelok atau Wadah bekas Permen Seperti ini Oke seperti ini Sobat Tani Ini dimasukkan Jangan sampai Dia menumpuk Langkah selanjutnya Tutup Wadah ini Dengan Kain kasar Yang sudah kita siapkan tadi Lalu kunci Dengan memakai Karet gelang Seperti ini Tujuan dari Penutupan Dengan memakai Kain kasar Ini apa Yaitu Agar Udara yang dihasilkan Dari Proses Pembusukan Atau Fermentasi Nasi Yang ada di dalam Wadah ini Bisa keluar Melalui Cera-cela Kain Dan juga Binatang Atau hewan Seperti lalat Tidak bisa Masuk ke dalam Wadah Beri Nama dan tanggal Pada wadah Agar kita tahu Nanti tanggal berapa Akan kita lakukan Tindakan selanjutnya Ini Saya beri nama Ini Mol Nasi Dan tanggal 6 November 2020 Letakkan Wadah ini Di tempat yang Gelap Atau Tidak Terkena Sinar matahari Langsung Dan kita Tunggu 3 atau 4 hari Kemudian Baru kita Lakukan Proses Selanjutnya Oke Oke sobat Tani Ini Sudah Berumur 4 hari Kemarin Saya Buat Tanggal 6 Sekarang Tanggal 10 Jadi 4 hari Nah Inilah Bentuk Jamur Trikoderma Seperti ini Berbulu Dan ada Warna Hitam Dan Ada Sedikit Warna Hijau Nah Jamur Inilah Yang akan Kita Jadikan Mol Atau Mikro Organisme Lokal Nah Langkah Selanjutnya Kita Perlu Tambahan Bahan Yaitu Ini Adalah Air Sucian Beras Dan Gula Pasir Sebenarnya Yang paling Bagus Adalah Pakai Tetes Tebuh Atau Bisa Juga Pakai Gula Merah Tapi Saya Kali Ini Pakai Gula Pasir Saja Oke Bagaimana Caranya Mudah Ini Terlebih Dahulu Kita Masukkan Dulu Ini Air Cucin Berasnya Lalu Masukkan Lebih Kurang Satu Sendok Gula Pasir Oke Lalu Lalu Dihaduk Sambil Pecahkan Bongka Nasinya Agar Trico Dermanya Bisa Benar-benar Tercampur Dengan Air Cucin Beras Dan Gula Sambil 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 Aduk Agak Kuat Tidak Jadi Masalah Pastikan Ketiga Bahan Ini Tercampur Dengan Rata Usahakan Alat Pengaduk Pakai Berbahan Kayu Jangan Stainless Atau Besi Karena Dihadirkan Akan Berpengaruh Terhadap Jamur Yang Kita Harapkan Untuk Dijadikan Mikro Organismenya Tadi Tutup Rapat Supaya Benar-benar Rapat Tambahkan Plastik Karena Ini Adalah Proses Fermentasi Anaerob Atau Fermentasi Tanpa Menggunakan Udara Jadi Wadah Ini Harus Peran-benar Kedap Udara Seperti Ini Tutup Simpan Di tempat Yang Teduh Jangan Terkena Sinar Matahari Langsung Nah Ini Beri ruang Di atasnya Untuk Gas Hasil Fermentasi Ini Dan Satu hari Sekali Dibuka Agar Gas Yang Dihasilkan Ini Bisa Keluar Sobat Tani Mol Nasi Yang Saya Fermentasikan Sudah Berumur Sembilan Hari Artinya Sudah Bisa Kita Lihat Apakah Berhasil Atau Tidak Ciri-ciri Berhasil Atau Tidaknya Yang Pertama Tidak Adanya Proses Fermentasi Lagi Di Dalam Wadah Ini Yaitu Tidak Terjadinya Lagi Gelmbung Atau Gas Yang Terkandung Di Dalam Wadah Fermentasi Ini Kita Bisa Lihat Disini Air Airnya Tidak Ada Gelmbung Gelmbung Biasanya Kalau Masih Ada Proses Fermentasi Terjadi Kalau Digoncang Seperti Ini Gelmbung Dari Dasar Ini Ke Atas Terbentuk Seperti Itu Tidak Ada Lagi Yang Kedua Warna Yang Di Atas Ini Masih Tetap Warna Semula Dan Cenderung Berwarna Puti-putihan Artinya Banyak Mengandung Jamur Ini Inilah Mikroorganismo Atau Jamurnya Bisa Dilihat Ini Jadi Kalau Tidak Berwarna Hitam Masih Berwarna Seperti Ini Artinya Permentasi Kita Berhasil Yang Selanjutnya Jika Dicium Akan Mengeluarkan Aroma Wangi Yaitu Aroma Tapi Tapi Jangan Diminum Nah Ini Sudah Beraroma Tapi Artinya Mol Nasi Yang Kita Buat Ini Berhasil Dan Bisa Di Aplikasikan Ke Tanaman Di video Selanjutnya Saya Tujukan Bagaimana Cara Penggunaan Mol Nasi Ini Sebagai Pupuk Dan Sebagai Dekomposer Dalam Pembuatan Pupuk Organik Baik Terima kasih Sudah Menonton Video ini Sehingga Selesai Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selanjutnya Sampai Sampai